Saudara, hari ini 5 anggota Polri akan dipecat secara tidak hormat seusai tertangkap tangan melakukan pungutan liar penerimaan calon Bintara Polri Polda, Jawa Tengah tahun 2022. 5 anggota Polda, Jateng melakukan pungutan bersama 2 PNS Polri kepada calon Bintara yang masuk pada tahun 2022. 5-nya tertangkap oleh anggota Propam Mabes Polri. Pungutan liar ini dilakukan dengan menawarkan biaya masuk Bintara senilai 400 hingga 500 juta rupiah. Menurut rencana, hari ini sidang pemberhentian tidak dengan hormat atau PT DH kelima anggota Polri ini akan dipimpin oleh Kapolda, Jateng, Irjen Ahmad Lutfi. Selekapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Cindy di lapangnya di Mapolda, Jawa Tengah. Nah, Cindy selamat pagi. Ini rencananya pukul berapa sidang akan dilakukan dan bagaimana dengan penanganan pidana kasus 5 tersangka ini, Cindy? Sekolah pagi yang ada juga saudara, memang menurut informasi terakhir yang kami terima dari penanganan Polgajiannya, ini berapa sidang PT DH terhadap 5 anggota Polisi Polgajian yang akan dipimpin oleh KKM penerimaan Bintara pada tahun 2022 lalu. Ini rencananya akan dimulai pada pukul 7 pagi ini. Tadi memang di belakang saya, sekitar 15 menit yang lalu, mobil dari Kapolda, Jawa Tengah ini telah melintas, yang artinya sebentar lagi atau beberapa sisi lagi, sidang PT DH terhadap 5 anggota polisi motor Jawa Tengah ini akan segera dimulai. Selanjutnya, setelah sidang mobil tadi ini dilaksanakan pada petugian nanti, ini akan dipimpin oleh Kapolda, Jawa Tengah, yang akan menjatuhkan hukuman pemberhentian tidak punya informasi kepada 5 anggota polisi Polgajiannya, terhadap 1 KKM tadi. Selanjutnya, ini akan dilakukan dengan konferensi MERS kepada awal media terkait dengan penanganan atau update penanganan 1 KKM yang menyebabkan 5 anggota Polgajiannya sendiri. Dan informasinya juga dianggap saudara, bahwa pada hari Rabu nanti, ini kelima anggota polisi Polgajiannya yang telah di PT DH-kan pada sidang kode etik hari ini, akan langsung dikelar upacara pemberhentiannya pada hari Rabu nanti. Selain itu, memang kalau kita berbicara terkait dengan proses pidana terhadap 5 anggota polisi Polgajiannya terlibat kasus penghutang liar rekrutmen di Tara pada tahun 2022 lalu, ini statement resmi dari sekolah sekolah Jawa Tengah mengatakan bahwa 5 anggota polisi Polgajiannya ini tidak hanya dijatuhkan hukuman kode etik atau pemberhentian tidak dengan format, tapi juga percaranya ini masuk ke dalam ranah pidana. Sekarang ini sudah masuk di proses pendidikan, pendidik dari di Transprint to Polgajiannya ini telah mengumpulkan beberapa alat sisi yang kemudian akan diproses percara pidanaannya. Tapi itu kita masih menunggu bagaimana kelanjutan dari proses pidana dari ke-5 anggota polisi Polgajiannya. Sementara itu, kalau kita melihat sedikit ke belakang, memang ini persara dari penghutang liar ke-5 anggota polisi Polgajiannya yang melakukan penghutang liar kepada calon bintara Polri atau calon bintara Polgajian pada tahun 2022 lalu, ini telah berjulir sejak tahun 2022, sekiranya pada bulan Juni hingga Juli. 5 anggota polisi Polgajiannya ini tertangkap tangan oleh profan Mabes Polri yang menangkap tangan, di mana 5 anggota ini melakukan penghutang liar kepada calon bintara. Kemudian, karena pada tahun 2022 lalu, Mabes Polri masih disipukan dengan kasus piduran tiga sehingga pada September 2022, kasus ini pun dilimpahkan kepada polisi Polgajiannya dan terus bergulir hingga Maret 2023 tahun ini. Pada awal Maret lalu, ya ada juga saudara, ini memang bidang kode etik telah dikelar kepada 5 anggota Polgajiannya ini dengan menyebuti ademosi dan juga pemotongan pangkat begitu. Namun, karena telah mendapat perhatian publik, hari ini Polgajiannya akhirnya memutuskan untuk melakukan PTDH kepada 5 anggota Polgajiannya ini. Ya, sidang PTDH terhadap 5 anggota Polri yang terlibat pungli calon bintara Polri, Polgajiannya akan dilakukan pada pukul 7 pagi ini sidangnya. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV. Sindi Dilapangan melaporkan langsung dari MAPOLDA, Jawa Tengah.